hai oke sahabat kau sejuk jumpa lagi dengan saya kali ini mendapatkan televisi polytron lagi temen televisi ini warnanya merah kemudian yuslim ini klipsnya yuslim di bawah tombol keypadnya yang kotak itu disini klip isinya ini mati total akan saya colok nah lampu kontrolnya tidak nyala sama sekali hai oke kita lihat temen-temen kalau yang belum buka ini televisi polytron XBR tipenya polytron tipi tabung PS52 UP25RM Oke kita dekatkan ini temen untuk tipe-tipenya Oke berarti kita buka saja langsung televisi ini oke sudah tak buka dan televisinya ini untuk mesinnya modulnya memanjang jadi agak panjang di sini kemudian di sini ada power termasuk power subwoofer nah ini powernya kemudian ini ada kabel untuk input oke kita periksa apakah apakah yang rusak temen-temen biasanya menanyakan playbacknya pakai apa ini pagi akan saya lihat playbacknya di sini playbacknya kena debu enggak karuan teman-teman perlihatkan sambil ngeliat-ngeliat bau anak dahilku yang judul waduh playbacknya bintik-bintik war apa tulisannya mau hilang kalau saya usah pakai tangan tulisannya hilang cuman agak membintik jf-05-01 tapi yang jelas enggak kelihatan betul sekarang kita lihat coba bisa fokus Sudol ini tertulis cf-05-05-01 19 587 teman jadi ditulis saja teman playbacknya 0501 19 587 benar oke ya teman disitu 19 587 nah itu cuma ngurek-ngurek playback saja oke kita cari kerusakannya televisi ini yang mati total apakah gerangan yang rusak ini otan latil saya akan cek transistor horizontal dulu oke wah mesinnya masih mulus teman kita cek di transistor horizontal nya apakah transistor horizontal nya masih oke karena biasanya mati total terjadi karena transistor horizontal yang menyubat oke langsung saja negatif ke kolektor nah ternyata ternyata masih oke teman transistor nya berarti memang dari for supply mungkin kita cek-cek ini opo-opo apa-apa ini ini kok ada yang seperti terbakar kita cek dioda disini dioda nya masih oke berarti kita langsung ke regulator regulator di elko min plus nya tidak berarti kita ke sini ke dioda nya disini dioda nya juga masih oke NTC nya masih oke disini ya yang jelas untuk yang arah disini masih oke akan saya inputkan arus AC nya dulu tempat disini 21 in kita inputkan arus AC disini karena mati total akan saya cek tegangan tegangan yang ada disini teman oke untuk ini kita pakai AC dulu apakah tegangannya masuk sampai di dioda disini ini input nya ya ada hidup-hidup disitu teman ada yang terbakar memang berarti ini tegangannya ada ini ini tegangan AC nya saya inputkan ya tegangan AC nya ada kemudian langsung ke tegangan DC disini yang terjadi seperti kopong tadi nanti kita lihat kita lihat D plus nya dulu ini kita pasangkan di ground atau di body aja udah di body tabung biar ini enak lihat B plus nya ada kayaknya tuh ada jadi kayaknya kopong-kopong disini teman ada yang mengembuskan perkobongan disini jalur menuju kemana akan saya wakwi dulu menggumpal teman kalau kita lihat di sebelah sana komponennya R disini jadi komponennya R R ini kalau kita telusuri kita telusuri dari positif yang penting kita kerok dulu teman benar teman ini R nya R dari positif ini kok ke B plus padahal plusnya ini ini baru dari sini ada R mikron disini yang berbakar R nya 5 45 nah ini R ini kalau diukur ini dari sini ini nyambung nyambung kita pulkan ini dari anoda R dioda nyambung ke sini cuman kok ia nyambung ke R padahal R ini lari jalannya dia ke B plus ini B plus B plus B plus B plus saya akan cek di sini B plus nya ke sini oh ini teman jadi terpotong berarti B plus nya ke sini jadi ini nggak ke sini ini nyambung ke sini jadi ini B plus B plus nya R nya terbakar ya ya lubang berlubang oke B plus ini terbakar R nya terbakar teman itu nah ini R ini terbakar kakinya dan akan saya sambungkan B plus itu oke akhirnya di sini kita kasih kawat dan kita sodirkan ini kita sodir sampai di sini teman sampai di diudah di elko plus kemudian di sini juga karena air ini yang panas karena sering manjer kali jadi di B plus nya panas oke sekarang langsung kita lihat hasil B plus nya kalau tadi B plus hanya di elko belum sampai di kaki flyback sekarang akan saya pencet sampai ke kaki flyback di sini kita tekan akan pada 250 disini kita lihat nah tegangannya sudah ada 100 nah itu kembali lagi karena dia standby oke akan saya pasangkan dan nanti kita lihat di layar tabung disini kita pasangkan tombol programnya tombol programnya kita pasang disini lalu kita start nah ini belum terpasang juga untuk depreksi nya oke air mikron ini yang panas oke akan saya coba posisi begini aja dulu sudah setat sudah nyolok akan saya setat disini kita setat nah sudah setat sekarang kita tunggu saja nah layar monitor pun sudah mengeluarkan gambar yang normal sekarang akan saya pasangkan antena oke kita pasangkan antena nah televisi pun gambarnya sudah oke kembali berkat mengecek tegangan B plus di air mikron yang terbakar tadi yang kelihatannya terbakar dan sekarang televisi sudah oke kembali oke kita colok speaker di sini speaker nah sudah mengeluarkan suara oke oke sahabat kau si jo demikian tadi membuka atau mendandani atau menservis telepisi tabung yuslin yang mati total kita ikuti videonya dari awal mudah-mudahan rekan-rekan pemula bisa tahu sering mampir ke channel saya mudah-mudahan teman-teman bisa service tv di rumah tanpa kursus terima kasih sudah menyaksikan video ini klik like yang belum subscribe subscribe supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari kau siju terima kasih terima kasih